Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di samping gue sekarang ada Satu buah produk dari Brica ya, ini adalah Brica B-Steady XS2 Atau Brica B-Steady XS2 Hari ini kita akan unboxing Kita akan review tentang produk ini Tapi sebelum gue unboxing dan review Seperti biasa ya Kalau nge-review produk Brica Pasti ada info-info penting Yang harus gue sampaikan ke temen-temen ya Gue bacain dulu info-info nya Oke Oke, gue bacain ya temen-temen ya Yang pertama Ini namanya tadi ya Brica B-Steady XS2 Oke, ada beberapa poin Dan gue akan bacain Oke, poin A Dia itu sudah 3-axis stabilizer gimbal Dengan motor yang ditingkatkan Untuk movement lebih baik Lebih stabil Dan durasi lebih lama dari model sebelumnya ya Jadi versi pertama itu B-Steady XS Yang ini B-Steady XS2 Ya, yang artinya ya Ini ada improvement lebih baik Dari versi sebelumnya Oke Terus, poin selanjutnya Sekarang dilengkapi dengan lampu Fill LED magnetic Dengan 10 level kecerahan Untuk menunjang perekaman video Atau foto Agar lebih terang Wow Ya, ini gue baru tahu loh Ternyata ada Lampunya Jadi ini bakal berguna banget Kalau misalnya teman-teman Maka ini Misalkan di Malam hari gitu Bikin vlog gitu ya Jadi pencahayaannya Jadi lebih Just teman-teman ya Oke Selanjutnya Improved face And object tracking mode Untuk pelacakan lebih canggih ya Jadi Dia bisa melacak Muka kita Atau objek Dengan lebih baik Dari sebelumnya ya Kalau versi sebelumnya sih Selama yang gue pakai ya Yang gimbal-gimbal dari Brica Untuk face detection Atau object detection Itu pasti bagus semua sih Teman-teman ya Yang kemarin-kemarin udah gue coba Itu memang produknya bagus Dan yang ini Tentunya Lebih ditingkatkan Lebih baik Dari yang versi sebelumnya Teman-teman ya Oke Selanjutnya Bobot gimbal sangat ringan Hanya 259 gram Dan juga kecil ya Bisa dilipat Cuma 17,9 cm Jadi bisa masuk ke kantong celana Agak makan tempat Gokil ya Kadang Kita juga suka Pengen gitu Kayak Bawa gimbal Atau stabilizer Kemana-mana Tapi Tas kita itu Udah kepenuhan Jadi Pakai kayak gini Tinggal masukin kantong celana Hemat Ruang Tinggal Sat-sat-sat aja Tinggal lipat-lipat Masukin ke kantong celana Lalu disini Untuk Foto atau videonya Dia sudah auto switch Ya teman-teman ya Untuk Kontrolnya Mudah dengan 4 joystick Ada one click rotate Untuk landscape Dan juga portrait Terus untuk mode Mode nya Udah pasti banyak Teman-teman Karena versi sebelumnya Udah banyak banget Disini kayak Basic mode lengkapnya Ada banyak Ada pan and tilt Follow Terus ada sport mode POV all follow mode All lock mode Terus juga ada fitur unggulan Seperti moment mode Auto inception mode Ada auto calibration mode Ada panorama Motion time lab Real time beauty mode Dan juga Dolly zoom ya Disini teman-teman Udah bisa pilih aja Mode Mode nya Kalian mau pakai Yang mana Nanti tinggal sesuaikan Dengan kebutuhan Kalian Terus disini Untuk stabilizer sendiri Dia mampu menopang Smartphone Maksimal Dengan bebannya itu 280 gram Teman-teman ya Kapasitas Si gimbal ini itu Ada di 2000 mAh Dia bisa tahan Kurang lebih 8 jam Lalu untuk Charging nya sendiri Dia sudah pakai USB type C Teman-teman ya Akhirnya pakai Type C juga Teman-teman ya Terus disini Sudah gratis LED fill light Atau lampu Yang di bagian atasnya Nanti kita akan lihat Dapat mini tripod Sama storage Pouch Teman-teman ya Oke Dan yang paling penting Dari semua Ini adalah Jaminan After sales Produk Brika Yang terjamin Yang sudah ada Sejak 1995 Jadi teman-teman Kalau misalkan Beli produk Dari Brika Udah gak perlu Pusing lah Garansi nya udah Enak bro Mau gimana pun ya Produk Buat gue Garansi itu Nomor 1 Ya karena sih Paling garansi lah Buat apa kita beli Barang mahal Tapi kalau jaminannya Kaget jelas ya Mending beli produk Kayak Brika gini Garansi nya jelas Jadi kalau udah Kenapa-kenapa Tinggal satet-sat-sat aja Hubungi Brikanya Lalu Tinggal diurus aja Kalau misalkan ada Kenapa-kenapa Jaminannya udah Mantep pokoknya Oke Gak usah lama-lama Teman-teman ya Semua info Udah gue jabarkan Sekarang kita akan Unboxing Ini dalamnya apa aja Kita lihat juga Dus nya lalu kita Review Oke Oke Ini dia produknya Teman-teman ya Sebelum di unboxing Kita lihat box nya dulu ya Tampilan gambarnya Dan tulisannya ya Di atas Ada tulisan Bsteady XS Ultra Light Smartphone Gimbal Plus Kit Tampilannya seperti ini Kalau gue lihat Ini ada gimbal Di sini ada Lampunya Light nya ya Terus di sini Ada mini tripod nya Ada smartphone nya Ini smartphone nya tergantung Kalian lah Mau pakai smartphone yang mana Flexible itu mah Oke Ada tulisan Extra Small Extra Light Plus LED Fill Light Oke Mantap ya Terus di bawahnya Masih ada logo-logo Seperti ini Sama seperti Produk Brica Gimbal Yang sebelum-sebelumnya Pernah gue review ya Ada 3 axis Ada face tracking Quick roll switch Ya Moment mode Zoom control LED Fill Light Inception Ya Dan di sini Ada keterangan Brica Nova Sejak 1995 Oke Di samping Ada tulisan BSX2 Ya Ada gambar Mas-mas Di sini Di samping Ini Brica Nova Ada gambar Siluetnya Siluet berwarna putih Hunin Ini Itu siluet Gak sih namanya Ya pokoknya ada gambarnya Di sini ya Contoh produknya Seperti ini Ya Ini ada Kalimat-kalimat lagi Dan Keterangan Di dalamnya ada apa aja sih Ada gimbal Ada post nya Ada mini tripod Ada LED Ada USB cable User manual Sama garansi Ya Bagian bawah Ada importernya Ya Di PT Harmoni Talenta Arta Media Nah Ini di bagian belakang Ini Penjelasan Lagi soal produknya Dan juga spesifikasinya Teman-teman Ya Bisa Teman-teman Lihat aja Oke Jadi teman-teman bisa Lihat di sini juga Dia ada keterangan Ultralight Ya Cuman 259 gram Dibuletin birunya Dibuletin apa Di Kasih tulisan biru Only 256 gram Ya Battery include Dimensinya ada Dan spesifikasi lainnya Teman-teman bisa Lihat Di sini Oke Langsung aja ya Kita akan buka Kita buka Isinya apa Aja Karena ini masih segel Teman-teman ya Datang ke gue Jadi gue masih belum tau nih Isinya bagaimana Jadi abis buka ini Pasti gue harus pelajari dulu Mekaniknya si gimbal Di Steady SS2 ini Bagaimana ya Tapi tenang aja teman-teman ya Gue udah beberapa kali juga Nyoba Gimbal dari Brica Mereka itu semua mudah Dipelajari teman-teman ya Jadi Dengan lu Ngebuka barangnya Baca manualnya sedikit Itu udah Kalian udah bisa langsung Sat-sat-sat-sat Pakai gitu Pertama disini Ada sebuah Amplop ya Nah disini User manual udah digital Jadi teman-teman bisa Scan disini Kalau pengen tau Caranya lainnya gimana Jadi di dalam ini Ada kartu garansi Tenang aja guys Garansi 1 tahun ya Jaminan after salesnya Udah jelas banget Dan disini Kalau teman-teman Mager nge-scannya Dikasih juga Ternyata user manualnya ya Oke Aku gak mau nge-scan Aku mau baca kertas Boleh Aku gak mau baca kertas Aku mau scan manualnya aja Boleh Gimana Kaliannya baik guys ya Sukanya gimana Udah disediain Pokoknya Brica Aman Oke kita lihat isinya Pertama Dari sini dulu Ini ada pouch Berwarna abu-abu Ya teman-teman Terus ini ada silika Di sini ada kabel Type-C Itu USB-A Untuk nge-charge Terus ada Mini tripod Mini tripodnya Sama seperti Gimbal Brica Yang sebelum-sebelumnya Cuman yang ini Warnanya abu-abu Yang kemarin tuh Yang gue review Rata-rata warnanya Hitam teman-teman Dan langsung Produknya Wish Ini dia teman-teman ya Dia ringkas loh guys Di sini juga ada Tata cara ngebukanya Buka capit HP Saat dipakai Lipat capit HP Lipat capit HP Ketika tidak dipakai Aduh kenapa saya Belibet-belibet Begini nih Oke Ini Gue masih belum tau juga nih Cara ngebukanya Ini pie Nih guys Nih ya Oke Intinya Kita lihat dulu deh ya Tampilannya ya Di sini ada Misalnya perikat Terus ada ketangan-ketangan Di sini ada tombolnya lagi Ada joysticknya Di sini Ini ada Tombol lagi Di sini Di sini juga ada Power Ini untuk nge-charge Di sebelah sini Ini bisa dikasih tali Kalau misalnya teman-teman Punya tali ya Dan bagian bawahnya Ini bisa pakai Mini tripodnya Atau misalkan teman-teman punya Tongsis juga itu bisa Tapi ngapainnya pakai tongsis Udah begini aja guys Udah cukup Jadi tinggal Pegang aja guys ya Oke Di bagian atasnya Ini yang jelas Si lampunya ya LED fillnya ya Tadi namanya bener ya LED fillnya LED fill lightnya ya Oke Oh ternyata Ngebukanya tinggal tarik teman-teman Oke Jadi ini Kesini dulu Terus tinggal Tekan gini Bener-bener Kagak makan tempat teman-teman Bisa dimasukin ke kantong Dia kecil banget guys Kalaupun mau begini Juga bisa dimasukin ke pouch Atau kayak ginipun Sebenernya ini bisa masuk kantong juga Bukanya ternyata tinggal tarik Oke Dan ini magnet ya Ternyata si Apa namanya Si lampunya ini Si LED fillnya Oke Untuk LED fillnya juga disini Sudah pakai type C ya Bisa berikan ya Ada Ada mode ya Atau tombol powernya ya Oke Oh ternyata udah ada lampunya teman-teman ya Kalau ditekan lama dia power Ya Kalau ditekan sekali Ya dia ganti mode ya Tergantung teman-teman Pilih mau yang mana Ini yang warm nih Yang kuning banget Terus ini yang rada putih Ini yang putih banget nih Oke Gue biasanya pakai yang benar-benar putih Teman-teman ya Terus ini plus minus untuk Pengaturan cahayanya Mau seterang apa ya Oh Dia bisa benar-benar terang guys Oke Ini kita matiin dulu aja teman-teman Sip Ya Dan kalau Mau pasangnya tinggal ditaruh kesini aja Karena dia magnetik teman-teman Tuh Wow gokil ya Oke Nah ini buat smartphone ya Disini ada keterangan juga teman-teman ya Posisi Kamera hape di kiri Dijepit Di tengah-tengah Tuh Ya disini udah dikasih panduannya juga Kalau misalkan teman-teman lupa cara masangnya Disini udah dikasih Manualnya lagi guys Yang mau berikan Ya Oke Nah ini ada tombol pengunci juga nih Ke kanan buat ngunci Ya Biar gak Naik turun ya Disini ada tulisan Luruskan lengan kunci knob Kalau mau dilipat Ini ke kiri lagi Biar bisa ditekuk Oke Tuh Gue aja belum baca Manual full Teman-teman ya Gue bisa bilang ini Udah cukup mudah dipahami Teman-teman ya Oke Ini gue harus baca manual dulu Sebentar teman-teman ya Karena gue Nyari tau dulu Gimana cara Mengkoneksikan si Alat ini Ke smartphone Oke Disini gue pake Android ya teman-teman ya Karena Di tempat gue cuman ada Android only Oke Oke gue udah baca manual sedikit ya Ternyata dia masih pake aplikasi yang sama Yaitu BeSteadyQ ya Yang bisa di download di App Store Atau gak di Google Play Store ya Oke Di manual pun disini Ini dijelasin kayak Ini apa aja sih Tombol-tombolnya Namanya apa aja sih Ya Tuh dari mulai Lampu film magnetik Capit Kunci lipat Terus ya indikator Motor tilt Kenop Motor pendan Kawan-kawannya Sampai Lubang Tali Lanjart ya Yang ada di bawah Tadi itu Oke Terus ke samping-sampingnya Dan juga disini Cara memasangnya Cara menyeimbangkannya Juga ada ya Terus juga koneksi Bluetoothnya Gimana temen-temen disini Bisa Banget Langsung Pake aja ya Tinggal baca manualnya Dan gampang ya Nah Sekarang kita akan coba Koneksiin ya Dari si gimbal ini Ke HP gue ya Disini kalau gue sih Nyambungin HPnya dulu Ke gimbalnya ya Jadi nyambunginnya juga Gampang ya Tinggal baca aja Disini kan udah ada tadi tuh ya Posisi kamera HP di kiri Jepit HP di tengah-tengah Gitu Jadi tinggal Tinggal jepit gini aja Temen-temen ya Jadi Gampang banget lah Terus untuk aplikasinya Karena gue Android Jadi gue bukanya Play Store ya Disini Gue kebetulan dulu Udah pernah install ya Ya Karena produk gimbal blika juga Masih gue pake Yang kemarin-kemarin Jadi aplikasinya masih ada ya Oke Habis itu tinggal buka Ya Dan pada saat dibuka Disini Pastiin Bluetoothnya Nyala Temen-temen ya Oke Terus Habis itu tinggal Nyalain Bricknya ya Diteken Tuh Nuh Nuh Nah Pada saat awal Baru nyalain Nanti pada saat Connection Dia akan Mencari dulu tuh ya Pairing dulu Dengan si Bsteady XS2 ini Kalau udah Baru nanti dia langsung Masuk ke menu kameranya Karena gue disini Sudah Terkoneksi Jadi gue Tinggal klik Connection aja Temen-temen ya Jadi yang punya gue tuh Udah masuk ya Dan disini kita bisa Gesernya pake analog Temen-temen ya Atau pake joysticknya ya Kiri Kanan ya Dan disini mode-modenya Juga banyak Tinggal temen-temen pilih ya Dari mulai Ini video mode Foto mode Terus juga ada Moment ya Dari mulai Inception Fantastic rotation ya Clone me Panoramic ya Ini temen-temen Tinggal pilih Sesuai Selera aja ya Dan banyak banget tuh Momentnya tuh Tinggal temen-temen pilih deh ya Sesuai kebutuhan Masing-masing aja Oke Nah ini bagian yang foto Temen-temen Terus bagian setting juga disini Temen-temen bisa pilih Mau back camera Atau front camera Gitu ya Tuh Ini juga bisa ya Tergantung kebutuhan masing-masing Pokoknya UIC aplikasi ini tuh Sangat gampang dipake Temen-temen Sangat gampang dipelajari Segampang itu temen-temen ya Kalau misalnya temen-temen Mau ke video Mau set ganti Ah Mau ganti aja Jadi 1080p 60fps Boleh atau 4K 60fps Juga disini Dia sudah Bisa temen-temen ya Ngebalik kamera juga Kalau gak mau dari setting Kayaknya disini bisa nih langsung Tuh kan dia bisa Jadi Bener-bener Gampang banget ya Mau back Tadi tinggal Cet tombol back ya Intinya Untuk connectionnya Masuk ke aplikasi Itu bener-bener mudah Dan disini juga ada Indicator kayak Sebelah kanan Baterai HP kita Yang sebelah kiri Baterai dari Gimbalnya ya Jadi Sudah Gampang lah disini Untuk Ngatur-ngaturnya Terus juga Mengkoneksikannya Pilih mode-nya juga Tinggal sesuai selera Temen-temen ya Intinya Gak ada kesulitan Gue dari dulu Ya Walaupun ini baru Gue buka tadi Pisang ya Gue baca manualnya Juga cuma sebentar Gitu ya Temen-temen pasti bisa Langsung pelajari ya Oke Sekarang kita Ke tombol-tombol Yang ada di bawah sini Sebenarnya ini Sudah dijelasin juga Ada disini ya Dari mulai Ini ada tulisan PTF PTF itu berarti Pen and Tilt Follow ya Terus ada PF Pen Follow ya Terus ada L L itu Lock ya Sama POV Ya All Follow ya Disini sudah ada Keterangannya ya Cara gantinya Tinggal tekan Tombol M Yang ada disini Temen-temen ya Tekan satu kali Untuk ganti ke Mode apa Yang kalian ingin Pakai Temen-temen ya Tinggal disesuaikan Aja ya Terus disini juga Ada joystick ya Joystick ini Ya untuk Mengarahkan aja ya Manual Jadi mau dikatasin Kebawahin Kesini Atau Kesini juga itu Tinggal temen-temen Sesuaikan aja Sesuai kebutuhan ya Oke Terus di bagian samping ini Tombol zoom ya Zoom in Ini Zoom out Ya Tombol yang ini nih Oke Jadi Satu Gerakan disini ya Pakai jempol Kalian juga ya Begini 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 Ini udah bisa Dilakukan ya Pakai tangan kanan Atau tangan kiri Terserah kalian ya Terus di bagian bawah Disini ada Tombol ya Ini bisa dipakai Untuk shutter Atau tombol Play video Atau Ngambil foto Dan juga bisa Dipakai buat nge-switch Dari foto ke video Kalau tekan dua kali Ganti mode Tekan tiga kali Itu Balikin kameranya Dari kamera belakang Kek kamera depan Kalau sekali Dia take foto Jadi kalau misalnya ini Gue pencet sekali Misalkan kita Mau nge-take foto Ini nih Disini Cekrek Dia Bakal Ngambil foto Kalau mau ganti ke mode video Tekan dua kali Ini kan dari fotonya Tekan dua kali Tek Tek Nah dia ganti ke video Kalau mau ganti kamera depan Atau kamera belakang Tekan tiga kali Tuh Wah Tuh 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 Nah dia ganti ke Kamera depannya Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Oke Terus di sebelah kanan Ini Kalau tekan satu kali Dia berubah Eh berubah Berubah ya Dia berubah dari landscape ke portrait Portrait ya Nah Tuh Jadi Untuk merubahnya Gampang banget ya landscape Portrait Satu kali pencet aja Tombol yang sebelah kanan Ya Kalau ditekan dua kali Dia itu Jadi tegak ya Jadi misalkan tadinya Seperti ini nih Kita Anggapin disini dulu deh ya Kalau kita tekan dua kali Nah dia jadi rata lagi Ke Bentukan defaultnya ya Jadi lurus ke depan mata kita Ibaratnya Kalibrasi kecil-kecilannya lah ya Oke Kalau tekan tiga kali Dia akan rotate muter Teman-teman ya Tapi disini karena Posisi HP gue Rada panjang Kesebelah sini ya Untuk Si kameranya Jadi kalau gue tekan Tiga kali Ya Rotetnya kagak full gitu Kada kepentuk disini Ya Oke Intinya dia bisa Dipakai buat rotate Teman-teman ya Oke Sangat mudah Dipelajari Pokoknya teman-teman ya Kagak susah ya Baik UI yang ada di aplikasi Maupun tombol-tombol yang disini Karena semua udah dijelasin Di manual ya Kalaupun teman-teman Kagak baca manualnya ya Teman-teman Otak-atik sendiri aja Eh ini apaan sih Ini apaan sih Ini apaan sih Atau Kepo ini apaan sih Ini apaan sih Itu juga kalian pasti Bakal gampang banget Mempelajari semuanya Pokoknya ini Bener-bener Ya Gampang lah Ya Apa sih namanya Kalau mudah dipelajari itu Dalam bangsa tektubernya Intinya Dengan lo beli produk ini Cuma ngeliat sekilas Pakai sat-sat-sat-sat doang Itu udah gampang banget lah Pokoknya Tidak ada kesusahan Sama sekali Oke teman-teman Gak usah banyak cincong Langsung aja Ini dia Hasil pengujian Gimbalnya ya Stabilizernya Yang B-Steady XS2 Jujur Gue pribadi Lebih seneng Pake mode yang PTF Teman-teman ya Jadi Kalau gue pake Gimbal Atau stabilizernya Dari Brica Gue lebih seneng Pake mode PTF Yang pen And tilt Follow Jadi dia Ikutin gue Baik atas bawah Dan ini Recordnya 1080p 30fps Untuk kamera depan Kalau kamera belakang Tadi bisa 4K 60fps Dan disini Gue Cuma pake Cahaya Ruangan Teman-teman Jadi hanya Lampu dari atas Aja Oke Belum dinyalain Si LED Fill Lightnya Ini gue nyalain Seperti yang gue bilang Di awal Kalau gue lebih seneng Yang warna Putih aja Teman-teman ya Bukan yang terlalu Puning Oke Dan teman-teman bisa Lihat ya Perbedaannya bagaimana Kalau gue bisa bilang Ini sangat Ngebantu Teman-teman ya Apalagi kalau Misalkan teman-teman Record ini di Malam hari Atau misalkan Kagak ada Lampu gitu Ini gue matiin Lampunya nih ya Si lampu Ruangannya Teman-teman bisa Lihat di atas juga Lampunya mati ya Oke Ini bener-bener Ngebantu banget Si LED fill ini ya Jadi bisa dipakai Kapanpun Kalau misalkan Ruangan lagi gelap Tapi teman-teman Pengen tetap Nge-record juga Si LED fill ini Bakal ngebantu Banget teman-teman ya Dan kalau gue bisa bilang Ini lebih smooth sih Dari versi sebelumnya Teman-teman ya Lebih mulus ya Untuk kamera depannya Teman-teman ya Untuk kamera belakangnya Langsung aja kita Lihat hasilnya Gimana Oke Oke teman-teman Ini adalah Hasil perekaman Kamera belakang Teman-teman ya Oke Bisa teman-teman lihat Jadi kalau misalkan Gue pengen nge-zoom nih Gue gak harus Pencet zoom manual gitu Di layarnya Tinggal begini aja Oke Jadi Simple Ya Oke Menurut gue sih Ini stabil teman-teman Oke Hasilnya cakep sih Menurut gue Kalau misalkan Teman-teman masih butuh Lampunya juga Ya tinggal dinyalain lagi aja Dan tinggal di Tempel lagi ya Tapi harusnya sih Kedepan kali ya Kalau misalkan Ini gue kecermin Tapi kayaknya Kalau untuk kamera belakang Gak terlalu Butuh sih Si LED fillnya ya Ini bakal kepake banget Kalau misalkan teman-teman Pake kamera depan Seperti tadi ya Kalau untuk kamera belakang Malah langsung aja Tinggal pake Sat-sat-sat-sat Begini aja Ini udah mantep banget Pokoknya Ya Eh salah nih Gue matiinnya Mau dari layar nih Matiinnya tinggal pencet aja Dari tombol yang ada Disini tinggal Satu kali klik Tak Oke teman-teman Kurang lebih Segitu aja ya Review singkat Gue soal Brica Bisteri XS2 Ya si Gimbal smartphone Ya dari Brica ini ya Overall worth it lah Teman-teman ya Ini juga nuansa baru nih Gue Megangnya warna Abu-abu Seperti ini Karena dari yang Kemarin-kemarin Megangnya warna hitam Terus ya Oke Ini produk worth it Kacau teman-teman ya Gokil ya Kalau minat linknya Udah Gue taruh di deskripsi Teman-teman ya Terus juga disini Kalau kalian beli ini Mempelajarinya itu Sangat mudah banget Mengkoneksikan ke aplikasi Juga itu Sangat mudah banget Tinggal sat-sat-sat-sat Jadilah Pokoknya tinggal Pakai aja Kalau butuh penerangan Juga disini Udah ada LED fillnya Teman-teman ya Oke Dia juga Casatnya sama-sama Type C Seperti yang ada di gimbalnya Jadi gak perlu banyak kabel Kabel bawaan dari mereka Satu biji Ini aja udah Lebih dari cukup Teman-teman ya Oke Kalau gue pribadi Ya Pakai gimbal Dari brika Dari kemarin Jujur-jujuran aja Gue lebih senang Pakainya Untuk mode video Seperti ini ya Baik kamera depan Ataupun kamera belakang Teman-teman ya Dan sekarang Untuk kamera Depan ya Kita dibantu Dengan LED fill ini Jadi lebih worth it Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman Mau pakai untuk mode foto Juga ini Bisa banget Atau yang moment ya Teman-teman ya Kayak Inception Clone Me Dan kawan-kawan Itu juga teman-teman Bisa tinggal sesuai Kebutuhan aja ya Cuman kalau gue pribadi Ya lebih senangnya Pakai di mode video Standar Seperti ini aja ya Untuk nge-record-record aja Sambil vlog-vlog ringan Seperti itu Teman-teman ya Oke Nah Gitu aja teman-teman ya Semoga bermanfaat Hatunuhun Terima kasih dan Terima kasih dan thank you Ya sekali lagi Linknya gue taruh Deskripsi Kalau teman-teman minat Tinggal gas aja Tinggal angkut aja Nggak perlu Pusing sama produknya Apalagi sama after salesnya Karena udah terjamin Sejak 1995 995 Pokoknya Worth it terus Untuk beri Mantap Sub indo by broth3rmax